Intro Welcome to Speedy & Bill Indonesia High Life Di hari ke-7 seri ke-6 Surabaya, Bima Sakti Nikosil malah nyaris membuat kebukan besar Menghadapi tim papan atas perintah Jaya Eni dan Jaya Pasar Jakarta Bima Sakti tampil meyakinkan hingga memimpin di dua kuartal awal Sayangnya, keunggulan itu tak mampu mereka pertahankan hingga laga usai Bima Sakti akhirnya harus menyerah dengan skor 27-69 Kuartal pertama dibuka oleh keunggulan Bima Sakti Tim polesan OI Akir ini memimpin 28-20 atas perintah Jaya Bima Rizky Ardiansyah dominan di kuartal ini dengan membuka 10 poin Keunggulan itu berhasil dipertahankan oleh Bima Sakti Hingga menutup kuartal ke-2 Meninjak kuartal ke-3, mesin poin Kulitajaya mulai panas Tim polesan Nathaniel Kensen ini mulai mengejar Satu menit sebelum kuartal ini dibuka, Kulitajaya berbalik undur atas Bima Sakti Koming memimpin dengan sumbangan sebesar 17 poin Dari Bima Sakti, penampilan impresif ditunjukkan Bima Rizky Ardiansyah Yang kembali membukukan double-double Bermain penuh selama 40 menit, Bima mengemas kombinasi 18 poin dan 15 ribam CLS Knight Surabaya terlalu tanggung bagi NSR GMC Jakarta Tampil dengan dukungan ribuan Knight Society, Wiharyoko dan kawan-kawan tanpa kesulitan memundukkan NSR GMC CLS menutup lanca ini dengan keunggulan 67-30 Menghadapi lawan dengan level jauh di doangnya, head coach CLS Kim Dong Won banyak melakukan rotasi Semua pemain yang masuk roster diberi minute plate merata Hampir semua pemain memberi kontribusi poin dalam laga ini Kecuali Sakti Febri Emsa Rahmat Febri Utomo yang tampil paling produktif bagi CLS dengan mengemas 13 poin serta pulia rebound dan 3 asis Satria Muda Jakarta kembali tampil perkasa Amin Prihantono dan kawan-kawan berhasil menundukkan stadium dengan keunggulan 85-65 Satria Muda tampil percaya diri dan unggul sejak kick-off Coach Biwin juga melakukan banyak rotasi untuk pemain mudanya Erik Sebayang memimpin perolehan angka dengan 19 poin Dengan kemenangan ini, Satria Muda berada di puncak klasemen dengan melumpurkan total 60 poin Hasil ini dari 28 kemenangan dan 4 poin kekalahan Garuda Kukar Bandung menegaskan dominasi atas rival sekotanya JME BSC Bandung Utama sepanjang musim reguler Speedy NBL Indonesia 2013-2014 Dalam pertemuan ketiganya, Garuda unggul 67-56 Itu berarti, Garuda sukses menyakul bersih 3 pertemuan pada musim reguler ini dengan rekor 3-0 Kemenangan ini dipetik Garuda tanpa kehadiran head coach AF Rinaldo Dista Pratama tampil paling produktif bagi Garuda dengan suplai sebanyak 15 poin Dari Bandung Utama, ASD Rahmat memimpin dengan mengemas sebanyak 15 poin Oke, ini adalah highlight untuk hari ini Follow our Twitter at NBL Indonesia Keep watching live streaming Speedy NBL Indonesia And see ya!